Update Hasil Pertandingan BRI Liga 1 di Pekan ke-19 Berisikan informasi tentang hasil pertandingan BRI Liga 1, jadwal pertandingan BRI Liga 1, update klasmen sementara BRI Liga 1, dan update topscore sementara BRI Liga 1. Hasil pertandingan BRI Liga 1 di Pekan ke-19, Rabu 8 November 2023. Dibuka dengan laga big match antara Persib Bandung vs Arema FC yang berlangsung di Stadion Glora Bandung Lautan Api, dengan skor akhir imbang 2-2. Selanjutnya ada pertandingan antara Persib Bandung vs Arema FC yang berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri, dengan skor akhir 4-0 untuk keunggulan tim tuan rumah Persib Bandung vs Arema FC. Dan berikutnya ada pertandingan antara Persisolo vs PSS Sleman yang berlangsung di Stadion Magu O'Harjo, dengan skor akhir imbang 1-1. Hasil pertandingan BRI Liga 1 di Pekan ke-19, Tamis 9 November 2023. Ada pertandingan antara Barito Putra vs Persebaya Surabaya, yang berlangsung di Stadion Demang Lehman, dengan skor akhir 2-0 untuk keunggulan tim tuan rumah Barito Putra. Selanjutnya ada pertandingan antara PSIS Semarang vs Persita Tangerang, yang berlangsung di Stadion Jati Diri Semarang, dengan skor akhir 4-0 untuk keunggulan tim tuan rumah PSIS Semarang. Dan masih di hari yang sama, Kamis 9 November 2023, ada pertandingan antara Ran Nusantara vs Bayangkara FC, yang berlangsung di Stadion Magu O'Harjo, dengan skor akhir timbang 1-1. Dan di waktu yang bersamaan ada pertandingan antara Persija Jakarta vs Persikabo 1973, yang berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, dengan skor akhir 4-0 untuk keunggulan dari Persija Jakarta. Hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-19, Minggu 12 November 2023, ada pertandingan antara Bali United vs Borneo FC, yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayandipta, dengan skor akhir 2-1 untuk keunggulan tim tamu Borneo FC. Dan di waktu yang sama ada pertandingan antara Dewa United vs PSM Makassar, yang berlangsung di Indomil Arena Stadium, dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Berikut ini update kelasmen sementara BRI Liga 1 hingga Pekan ke-19. Di posisi puncak ada Borneo FC, yang mengoleksi 41 poin. Di urutan ke-2 Persib Bandung, 35 poin. Di urutan ke-3 PSIS Semarang, 34 poin. Di urutan ke-4 Bali United, 33 poin. Di urutan ke-5 Ranu Santara, 31 poin. Di urutan ke-6 Madura United, 31 poin. Di urutan ke-7 Barito Putra, 28 poin. Di urutan ke-8 Persija Jakarta, dengan koleksi 26 poin. Di urutan ke-9 Persi Kediri, 26 poin. Di urutan ke-10 Dewa United, 25 poin. Di urutan ke-11 Persi Solo, 24 poin. Di urutan ke-12 PSM Makassar, 23 poin. Di urutan ke-13 Persebaya Surabaya, 22 poin. Di urutan ke-14 PSS Sleman, 20 poin. Dan di urutan ke-15 Persi Tatanggerang, 19 poin. Dan di posisi tiga terbawah, ada Arema FC yang berada di urutan ke-16, dengan koleksi 18 poin. Di urutan ke-17 Persi Kabo, 19, 73, dengan koleksi 14 poin. Dan yang terakhir Bayangkara FC di urutan ke-18, dengan torehan 9 poin. Berikut ini, jadwal lengkap pertandingan BRI Liga 1 di pekan ke-20. Di laga pembuka, ada big match antara Madura United versus Bali United, yang akan berlangsung di Stadion Glora Bangkalan, Madura, Kamis 23 November 2023, pukul 16.00. Dan di waktu dan jam yang sama, ada pertandingan antara Persi Tatanggerang versus Ran Nusantara FC, yang akan berlangsung di Indomil Arena Stadium, Kamis 23 November 2023, pukul 20.00. Selanjutnya, ada pertandingan antara PSS Sleman versus Baritoputra, yang akan berlangsung di Indomil Arena Stadium, Minggu 26 November 2023, pukul 16.00. Dan selanjutnya, ada laga big match antara Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang, yang akan berlangsung di Stadion Utama Glora Bungtomo, Minggu 26 November 2023, pukul 16.00. Dan selanjutnya, ada pertandingan antara Dewa United versus Persib Bandu, yang akan berlangsung di Indomil Arena Stadium, Minggu 26 November 2023, pukul 20.00. Pertandingan selanjutnya di Pekan ke-20. Ada pertandingan antara Borneo FC versus Persis Solo, yang akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, Senin 27 November 2023, pukul 16.00. Dan pada waktu dan jam yang sama, ada pertandingan antara Arema FC versus Persis Kediri, yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Senin 27 November 2023, pukul 16.00. Dan di pertandingan terakhir, Pekan ke-20 akan mempertemukan Bayangkara FC versus Persija Jakarta, yang akan berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Senin 27 November 2023, pukul 20.00. Dan berikut ini, update top score sementara BRI Liga 1 hingga Pekan ke-19. Terima kasih telah menonton! Demikian update sementara hasil pertandingan BRI Liga 1 hingga Pekan ke-19, beserta informasi tentang jadwal pertandingan, kelasmen sementara BRI Liga 1, dan update top score sementara BRI Liga 1. Saksikan terus keseruan pertandingan BRI Liga 1 hanya di Indosiar dan Video.